5 Rekomendasi Buku Untuk Belajar Menulis Halo teman-teman, selamat datang di Jadi Penulis Muda Kali ini aku mau ngasih 5 buku rekomendasi yang bisa kamu baca untuk belajar menulis novel Buku ini ditulis oleh para penulis keren yang sudah malang melintang di dunia menulis Nah sebelum itu pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku bikin video baru kamu bisa langsung nonton Kalau sudah, check this out Buku pertama ada Menulis dan Berpikir Kreatif, Karya Ayu Utami Sebenernya ini ada 2 buku sih teman-teman, jadi series gitu Ada buku 1 dan buku 2 gitu kan Nah aku belajar menulis dari buku Ayu Utami, keren banget guys Buku ini ngebantu banget karena menjelaskan banyak sekali hal secara detail Jadi kalau kamu pemula, kamu bisa beli kedua buku ini dan kamu bisa belajar dari nol Yang kedua, 101 Dosa Penulis Pemula Sebenernya aku punya buku ini, tapi karena aku ngopas sekarang, jadi bukunya ada di rumah gitu Aku gak bisa tunjukin gitu Tapi ini covernya Yes Ini salah satu buku yang ngebantu aku banget Aku dulu pemula banget, tapi ketika baca buku itu aku langsung ngerti Kayak, oh jadi begini caranya jadi penulis Intinya ada 101 Dosa Penulis gitu Bayangin ada Dosa Penulis yang tentu saja kita bisa belajar di dalamnya Yang ketiga ada, dibalik tirai aroma karsa karya di Lestari Buat kamu yang sering bingung, kak caranya riset cerita kayak gimana, kak caranya wawancarai orang kayak gimana Kamu mungkin bisa lihat gimana di Lestari melakukan riset untuk buku aroma karsa Jadi beliau menuliskan proses riset dari awal sampai akhir Dari mulai wawancara ahli, berkunjung ke tempat-tempat yang dibutuhkan Kemudian kursus untuk kebutuhan cerita, dan lain-lain Aku sangat amazed ketika baca buku ini karena wah luar biasa Proses riset Dosa Penulis Pemula itu sangat-sangat menginspirasi aku sebagai orang yang kadang-kadang Nyari di internet aja males gitu Sebagai seorang penulis pemula, aku terbantu banget dengan buku ini Karena aku diajarin gimana caranya riset, tak tanggung-tanggung Bahkan Dewi Lestari menunjukkan dokumentasinya, kegiatan-kegiatannya, dan apapun itu secara detail Aku sangat merekomendasikan buku ini buat kamu yang males sekali riset Yang bahkan buka internet aja gak mau gitu untuk nyari suatu informasi Beliau ini sangat luar biasa dalam menggali informasi untuk cerita fiksi yang beliau tulis Yang keempat, buku taktik menulis fiksi pertamamu, karya Wina Effendi Di buku ini, kamu akan mendapatkan berbagai informasi Dari mulai sebelum penulisan, setelah penulisan, penyuntingan, bahkan penerbitan buku Penulis menjelaskan secara detail proses penulisan sampai dengan penerbitan buku Menurut aku, ini salah satu buku terlengkap yang bisa kamu baca Jadi buat kamu yang belum tahu tentang informasi penerbitan segala macam, bisa baca di buku ini Aku kebetulan baca versi e-booknya, kamu masih bisa dapetin di Google Playbook Yang kelima, Great Mindset for an Author Ini karya aku sendiri, jadi aku nulis e-book tentang motivasi penulis Banyak penulis yang gak pede dengan tulisannya Banyak yang merasa, gue gak bisa nulis, bla 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 Nah disini, aku mencoba untuk menuangkan sudut pandang aku, pemikiran aku Yang sudah cukup lama belajar menulis, yaitu dari tahun 2014 Bermodal pengalaman tersebut, aku membagikan beberapa hal yang mungkin bisa memotivasi kamu Untuk bisa lebih bersemangat dalam menulis Kalau kamu pengen baca bukunya lebih lengkap, kamu bisa akses di link di description box Nah guys, itulah 5 rekomendasi buku untuk para penulis pemula Semoga bermanfaat Kalau kamu sudah baca bukunya, coba kamu tulis di komentar Kira-kira apa yang kamu dapet dari buku-buku tersebut Anyway, buat kamu yang pengen belajar nulis novel dari nol Kamu bisa banget ikutan kelas aku yang diadakan secara eksklusif Ada grup telegramnya juga, bahkan ada sesi bedah naskah untuk peserta lewat Zoom meeting Jadi di kelas ini tuh nggak cuma sekali ya, teman-teman Ketika kamu join, kamu itu sudah secara otomatis gabung di kelas Dalam jangka panjang, kita diskusi di dalam grup, bedah naskah peserta Pokoknya belajar dan bertumbuh bareng-bareng Buat kamu yang tertarik, kamu bisa klik link di description box So itu saja teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye